Rekusi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini Oh kalau saya bilang sih iya dong Pada Jokowi akan dihormati banyak orang Kalau dia berani memiliki langkah evaluasi peradilan Reformasi perintahkan kepada Penko Polhukas Oke jumpa lagi di Back to BDM Saya akan membincangkan situasi politik dan hukum yang kontemporer Mungkin suasana kebatinan bangsa ini ada yang merasakan bahwa bangsa ini sedang baik-baik saja Tapi ada juga yang merasakan tidak sedang baik-baik saja Memang banyak sekali drama-drama politik yang terjadi Banyak sekali berbagai peristiwa yang mengejutkan terjadi Ada yang sedih, ada yang mengajak politik santui, gembira ria Tapi gimana sebetulnya situasi kebangsaan Kali ini Back to BDM saya akan menghadirkan seorang aktivis yang cukup senior Cukup masan akad asam garam Sampai saya harus seleo-seleo ya Melihat ini adalah Kang Eri Riana Harja Pamekas Dia adalah pernah menjabat wakil ketua KPK di 2003-2007 Dan sekarang juga aktif untuk menjaga pemilu Pemilu harus dijaga oleh civil society apa Sepertinya dibalik itu kita akan obrolkan dengan Kang Eri Riana Harja Pamekas Bang Eri Riana Harja Pamekas Sehat? Sehat, sehat 74 tahun masih turun ke lapangan bersama civil society Ngapain sebenarnya Kang? Berarti ada yang serius Ada yang serius ya? Ada yang serius Oke ada yang serius Kang Eri saya mau nanya Sebagai aktivis yang sudah sangat senior 74 tahun ya pernah di birokrasi Pernah di KPK dan sekarang kembali lagi ke civil society Kalau saya bertanya mau merumuskan Gimana sih Kang Eri melihat situasi kebangsaan sekarang ini sebetulnya? Yang pertama Pendegakan hukum Mas Budiman lebih paham dari saya Demokrasi kan hanya bisa berjalan apabila pendegakan hukum sudah baik Pendegakan hukum yang baik artinya Hukumnya bagus Pendegak hukumnya juga bagus Nah ini yang agak lalai Di luar perhatian pemerintahan selama beberapa masa kepemimpinan terakhir ya SBI sudah mulai sebetulnya pada waktu itu Tapi pada waktu Jokowi yang pertama dan Jokowi yang kedua Kurang mendapat perhatian Itu menimbulkan banyak hal Bukan hanya di kalangan menengah, kalangan pengusaha Tapi juga kalangan masyarakat biasa Banyak sekali yang laporan yang mengatakan bahwa pendegakan hukum Tumpul ke atas, tajam ke bawah Itu kan kita banyak dengar itu Dan itu meresahkan sekali Anda juga resah? Ya, saya sangat resah walaupun tidak mengalami Tapi saya mendapat laporan banyak sekali Dari para pengusaha, dari para teman-teman yang mengalami masalah hukum Banyak sekali Di mana keresahan Kang Eri? Keresahan saya adalah Tidak mungkin demokrasi berjalan baik tanpa pendegakan hukum yang baik Ya tentu kita tidak berharap sempurna Tapi sekurang-kurangnya Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum Orang yang bersalah tidak dihukum Itu aja intinya Kan ada adagium mengatakan lebih baik kita melepaskan seribu penjahat Daripada kita menghukum satu orang yang tidak bersalah Apakah adagium yang Kang Eri sebut itu memang ada dalam dunia nyata memang sedang terjadi sekarang ini? Sekarang ini ternyata banyak orang yang tidak bersalah dihukum Yang bersalah dikejar-kejar tidak dapat-dapat Atau dihukumnya ringan Itu yang terjadi sekarang Belum lagi rekayasa Dan yang paling parah Mas Budiman Dan saya sedih banget Menggunakan aparat penegak hukum Untuk menaklukkan lawan politik Atau memaksa Partai politik lain untuk melakukan apa saja Menggunakan alat penegak hukum untuk menaklukkan lawan-lawan politik Itu spekulasi? Itu analisa atau memang ada contoh-contoh empiriknya? Ya Contoh nyatanya sekarang ini tiba-tiba Partai PAN, Partai Gwokar Bergabung ke Koalisi apa itu? Indonesia Maju Kan di luar perkiraan semua orang Saya menduga keras itu ada masalah hukum yang Dipegang oleh seseorang yang memaksa Dua partai ini bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Di samping ada faktor-faktor lain mungkin ya Tapi saya menduga keras ada Menduga keras itu karena ada fakta-fakta empirik yang Atau data-data empirik yang Kang Eri pegang Ada saya mendengar informasi yang Sahih Sahih Bahwa ada masalah hukum dan hukum itu kemudian digunakan untuk Mengarahkan kemana politik itu harus diarahkan Ya Itu memang akhirnya Kekuatan eksekutif yang Menggunakan hukum untuk kepentingan-kepentingan politik yang sedang terjadi Betul Itu sangat mengkhawatirkan Sangat mengkhawatirkan Sangat mengkhawatirkan Karena Artinya kan eksekutif membiarkan orang yang bersalah Tidak melalui proses hukum Alih-alih Melakukan Mengajurkan proses hukum berjalan Dia malah memanfaatkan Adanya kasus itu untuk kepentingannya Dan kelompoknya Tapi ada juga tadi Kang Eri menyebutkan bahwa Ada orang yang kemudian Buronan tapi juga gak ketangkap-pertangkap Ya itu juga mungkin ada faktor politiknya Ada Apa namanya Saling pegang gitu Jadi Saling sandera Saling sandera Kalau ini ditangkap Lu dapet ini Kalau ini ditangkap Ini gue buka Kira-kira seperti itu Jadi situasinya menjadi Saling menyandera Semua Punya kartu truf Nah Dan kartu truf itu kemudian dijadikan Deal Atau negosiasi Tepat Tepat Itu yang terjadi sekarang ya Itu kenapa bisa terjadi Kan kalau Based on dari konstitusi Indonesia itu Adalah Negara hukum Betul Bukan negara kekuasaan Betul Nah Kenapa kemudian sekarang bisa terjadi bahwa Hukum itu kemudian Dipermainkan Siapa yang harus Diteruskan Siapa yang harus Dihentikan Siapa yang harus Diburunkan Betul Itu yang menurut saya Itu yang terjadi sekarang Dan itu merusak Bukan hanya Sistem Demokrasi secara Secara umum Tetapi juga Merusak Aparat penegak hukum itu sendiri Kasian saya kepada mereka Karena mereka terpaksa Harus melakukan Apa yang sebetulnya Tidak boleh mereka lakukan Ya Dan Eksesnya adalah Mereka akan bermain Dengan berpayung pada itu Itu yang lebih berbahaya lagi Itu yang Seperti kasus buruan itu Misalnya yang sering disebut-sebut Harun Masiku Ya Yang kemudian sampai sekarang Juga belum ketemu Kemudian KPK menerbitkan surat Perintah untuk penangkapan Ini juga bagian dari Apa Negosiasi politik Saya menduga seperti itu Dampaknya apa Kang Kalau semuanya Dinegosiasikan Dalam sebuah Pasar keadilan Atau pasar penegak hukum Dampaknya adalah Ketidakpercayaan publik Kepada aparat penegak hukum Itu yang Yang berbahaya Berbahaya sekali Dan akibatnya adalah Orang jadi Ikut-ikutan Melanggar hukum Karena tahu bahwa Pelanggaran hukum Tidak perlu Dihawatirkan Tidak perlu ditakuti Tidak perlu Ini gejala Pemanfaatan hukum Untuk kepentingan kekuasaan Ini sudah lama Atau sebetulnya Baru-baru ini Yang terjadi Pengamatan saya Menunjukkan Baru-baru ini SBY Dengan segala Kritik kita Saya Pikir Mungkin hanya Satu dua kali lah Ada bibit candera Ada itu ya Tapi tidak separah Yang sekarang Sekarang ini menurut saya Lebih masif Lebih masif Lebih masif Dan itu Sangat tergantung Kepada Pimpinan nasionalnya Betul Pimpinan tertinggi Presiden lah Presiden Yang membuat Kemudian Instrumen-instrumen Hukum itu Digunakan Untuk kekuatan-kekuatan politik Boleh jadi Bukan presiden Yang melakukan ini Tapi orang-orang Dekat presiden Dibiarkan Untuk melakukan ini Dibiarkan Kenapa Dibiarkan Ya mungkin Ada kepentingan juga Walau alam Dan Mas Budiman ya Ini bukan hanya Untuk rakyat Tapi juga Kita gencar Menyebut Investor Investor Supaya menanamkan Modal Dan sebagainya Sementara Para pengusaha ini Menutamakan Kepastian hukum Jadi Pemanfaatan Hukum Seperti ini Mengurangi Banyak sekali Minat Investor Pada Waktunya Nanti ya Dan sekarang Sudah mulai Karena mereka Pikir Tidak Tanpa Kepastian hukum Tidak mungkin Mereka bisa Melakukan bisnis Dengan baik Investor Yang baik ya Banyak juga Investor Yang suka Dengan yang Seperti ini Banyak yang suka Ya dalam situasi Abu-abu ya Iya Ada yang suka Tapi kalau kita Ngomong Perusahaan yang Beritegritas Multinasional Mereka sudah Patuh pada Kepastian hukum Tata kelola Perusahaan yang baik Dan iklim Investasi yang Memang menarik Nah kalau Ada situasi Yang Dimatakan Eri Penegaan hukum Yang Bermasalah Yang patut Dipersalahkan Siapa Apakah Presiden Apakah kemudian Menkopol hukum Yang harus Mengkoordinasi Penanganan hukum Atau Ya semuanya Memang akhirnya salah Kita semua salah Karena kita tidak bersuara Selama ini Membiarkan Seolah-olah itu benar Menkopol hukum Hanya mengkoordinir Tapi dari Pembicaraan Pembicaraannya Nampaknya Ada keinginan Semua mungkin Kemampuan yang kurang Kemampuan kemenangannya 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 terbatas Terbatas sehingga tidak Sehingga tidak bisa menjadi Tindakan-tindakan Politik Implementasi ya Tindakan-tindakan Politik Yang implementasinya Jelas di lapangan Mungkin itu Tapi ya pada akhirnya Presiden sebagai Pimpinan tertinggi lah Yang patut dipersalahkan Patut Harus bertanggung jawab Harus bertanggung jawab Oke Saya baca Deklarasi Juanda Dimana Kang Erick Juga Ikut Membuat Merumuskan Soal Deklarasi Juanda Yang Salah satunya adalah Reformasi Kembali Ke titik nol Bisa gak Dielaborasi Apa yang dimaksud Dengan reformasi Kembali ke titik nol Reformasi kembali Ke titik nol Artinya Sama dengan Apa yang kita Barusan Bahas Turunannya Adalah MK Diturunkan Marwahnya Kemudian Seperti Diatur-atur Sehingga Keponakan Bisa lolos Karena ada Sang Paman Itulah Kasarnya Kasarnya Seperti itu Itu yang Memprihatinkan Mengapa Karena MK ini kan Kita andalkan Untuk menjadi Wasit Pada saat Perhelatan Demokrasi 2024 Nanti Nah Kalau MKnya Seperti ini Kita Tidak Percaya Atau Kepercayaan Masyarakat Sudah begitu Turut Lantas Keputusannya Nanti Tidak Akan Dipatuhi Sedangkan Main bola Aja Wasit Yang Gak Becus Bisa Rame Apalagi Pemilu Dan Pemilu Itu kan Ada Pil Press Ada Pil Leg Ada Pil DPD Ada Pil Kada Empat Serentak Sekaligus Jadi Berbagai Beragam Sekali Dan Banyak Sekali Kemungkinan Kasus-kasus Yang Menimbulkan Perselisihan Atau Perselisihan Yang menjadi Kasus Diadukan Ke MK Kita Mengandalkan MK Dan MK Keputusannya Kan Final and Binding Tidak Ada Banding Tidak Kasasi Karena itu Kita ingin Sekali Menjaga MK Supaya Menjadi Wasid Yang Bersih Ya Alhamdulillah MK MK Sudah Memutuskan Walaupun Lebih Rendah Dari Harapan Kami Harapan Kami Ketua MK Itu Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Hakim Bukan Sebagai Ketua MK Dengan Demikian Sisanya Kita Masih Bisa Harapkan Bisa Bertindak Bersih Kalau Yang Terjadi MK Itu Kan Lembaga Yang Atribusinya Adalah Negarawan Yang Menguasai Konstitusi Betul Tidak Ada Atribusi Penyelenggara Negara Dengan Atribut Negarawan Yang Menguasai Konstitusi Kang Erie Lihat Refleksinya Kenapa MK Itu Kemudian Bisa Mengalami Kecelakaan Sejarah Yang Sangat Luar Biasa Ya Ada Nepotisme Itu ya Dugaan Kuat Kita Ada Nepotisme Dan Saya Yakin Ini Bukan Urusan Medadak Ini Sudah Direncanakan Agak Lama Dan Itu Nampak Jelas Dari Prosesnya Prosesnya Kan Kita Lihat Siapa Yang Tidak Setuju Siapa Yang Setuju Siapa Yang Disenting Kapan 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 Ketua Tidak Tidak Menghadiri Ada Pengaduan Yang Agak Tricky Yang Kemudian Menjadi Keputusan MK Anwar 90 Itu Saya Pikir Itu Yang Mengkhawatirkan Kita Nah Apa Meskipun Kemudian Ketua MK Anwar Usman Kemudian Sudah Dinyatakan Terbukti Melanggar Etik Berat Dan Kemudian Dicopot Posisinya Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Tapi De facto Dia Mengatakan Bahwa Kami Dizolimi Kami Divitah Apakah Memang Ada Standar Nilai Yang Berbeda Di Para Negarawan Yang Menguasai Konstitusi Itu Saya Menduga Kuat Seperti Itu Jadi Ada Nilai Yang Berbeda Sangat Berbeda Antara Kita Yang Menginginkan Beliau Mundur Dengan Beliau Yang Mengatakan Justru Saya Divitah Dan Dizolimi Saya Tidak Memahami Alur Pikirnya Alur Pikir Dan Alur Kepatutannya Banyak Hakim Konstitusi Koleganya Mengatakan Juga Ada Shame Culture Kultur Atau Budaya Malu Apakah Ini Juga Udah Gak Ada Lagi Sebetulnya Saya 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 Pikir Begitu Budaya Malu Itu Sudah Tidak Ada Di Sehususnya Di Yang Mulia Ini Atau Juga Menjadi Kultur Di Indonesia Gak Ada Lagi Budaya Malu Tidak Saya Pikir Masih Banyak Yang Punya Malu Ini Beberapa Okrum Yang Tidak Malu Biasanya Tidak Malu Itu Muncul Ketika Sahwat Kekuasaannya Sudah Terlalu Berat Sehingga Membutakan Matanya Membutakan Hatinya Oke Dia Merasa Di Fitnah Dia Merasa Di Zolimi Putusan MK MK Mengharuskan Terjadi Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Baru Pak Anwar Usman Juga Ikut Dalam Memilih Tapi Kemudian Dia Juga Mengatakan Berkeberatan Terhadap Pemilihan Ketua MK Soeharto Kang Erick Sebagai Mengamati Apa yang Sedang Terjadi Ini Saya Kira Kegalauan Kegalauan Dan Ketidak Konsistenan Dan Defensif Yang Berlebihan Campur Jadi Satu Jadi Dia Tidak Tahu Lagi Apa Yang Harus Lakukan Ya Sudah Apa Apa Saya Lakukan Saya Lakukan Walaupun Menurut Saya Itu Bikin Malu Profesi Hukum Ya Seperti Tidak Tahu Aturan Tidak Tahu Hukum Apalagi Kepatutan Saya Pingin Ini Memang Yang Mulia Ini Mesti Kita Mohon Dengan Hormat Supaya Mundur Aja Mundur Saja Kalau Dia Gak Mau Mundur Gimana Kalau Dia Gak Mau Mundur Ya MK Nya Akan Ternoda Terus Kan Pak Anwar Usman Ini Diajukan Oleh Mahkamah Agung Apakah Putusan MK MK Ini Tidak Mencederai Korps Hakim Hakim Agung Apakah Tidak Sebaik Mahkamah Agung Menarik Saja Anwar Usman Sebagai Representasi Hakim Konstitusi Dari Mahkamah Agung Ya Itu Ide Bagus Mas Saya gak Tahu Saya gak Tahu Nampaknya Gak Ada Tidak Ada Kebenaran Emang Untuk Menarik Hanya Mengusulkan Hanya Mengusulkan Meskipun Fakta Politik Pernah Ada DPR Menarik Hakim Konstitusi Aswanto Yang Diusulkan DPR Dianggap Karena Tidak Nurut Dengan DPR Dan Kemudian Ditarik Political Recalling Dan Kemudian Digantikan Oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamsah Oh Kalau Gitu Ada Presiden Meskipun Sama-sama Mengganggu Kekuasaan Hakim Betul Sama Dengan Keputusan Yang Kemarin Keputusan Yang Kemarin Itu Sebetulnya Betul Bahwa Ini Urusan DPR Nanti Diatur Kan Itu Yang Betul Sejak Awal Semua Ahli Tata Negara Mengatakan Itu Ini Bukan Domain MK Ini Domain Eksekutif Dan Legislatif Untuk Mencantumannya Di dalam Undang-Undang Tapi Itu Dilanggar Kemudian Kita dipaksa Untuk menerima Sehingga Ketika kita Menerima Keputusan Yang Benar Kita Jadi Kecewa Padahal Itu Benar Jadi Kecewaan Melihat Kebenaran Karena Kita Dibanjirin Dengan Kesalahan Yang Dipaksa Kita Harus Membenarkannya Kalau sekarang Kemudian Situasi MK Seperti Sekarang Yang ada Apakah Kita Masih Bisa Patut Untuk Percaya Ketika Kemudian MK Harus Menyidangkan Senggeta 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 Pemilu Atau Senggeta Senggeta Pilkada Nah Itu Keraguan Inilah Yang Membuat Kami Sampai Pada Gagasan Untuk Membuat Gerakan Masyarakat Jaga Pemilu Jadi Ini gerakan Masyarakat Kita Semua Mengawasi Ikut Serta Melakukan Verifikasi Dan Memberikan Saluran Untuk Masyarakat Memberikan Pengaduan Terhadap Pelanggaran Pemilu Apapun Bentuknya Nah Tentu Tanti Kami Akan Bermitra Dengan Bawaslu Dan Juga Akan Mengajarkan Kepada Masyarakat Bagaimana Caranya Mengumpulkan Bukti Agar Supaya Pada Waktu MK Menyidangkan Hal Ini Buktinya Sudah Cukup Kenapa Pemilunya Harus Dijaga Pemilunya Harus Dijaga Karena Dampak Dari Proses MK Kita Duga Akan Berdampak Juga Pada Hal Lain Yang Akan Melibatkan Aparatur Sepil Negara TNI Polri Mudah-mudahan Tidak Kemungkinan Itu Terjadi Kita Perkirakan Ya Oleh Karena Itulah Untuk Menjaga Itu Kita Harus Berpartisipasi Dan Partisipasi Masyarakat Itu Kita Tampung Dalam Gerakan Masyarakat Jaga Pemilu Apa Persisnya Mau Dikerjakan Oleh Jaga Pemilu Ini Kita Akan Mendesain Aplikasi Yang Memudahkan Masyarakat Untuk Memberikan Aduan Misalnya Foto Video Mengirimkannya Dengan Mudah Melalui Gadget Melalui Apa Namanya Iya Gadget Bahasa Indonesia Ada Gawai Melalui Gawainya Masing-masing Itu Yang Kami Sedang Susun Sedang Bangun Software Setelah Itu Tentu Kami Akan Membentuk Jaringan Di Berbagai Ibuk Ata Provinsi Paling Sedikit Karena Kalau Kami Membentuk Di Seluruh TPS Itu Akan Makan Biaya Sangat Banyak Dan Melibatkan Banyak Orang Karena 800 Ribu Lebih TPS Jadi Tidak Mungkin Kami Akan Coba Melakukannya Melalui Dunia Maya Jaga Pemilu Itu Akan Spesifik Memantau Dugaan Dugaan Kecurangan Yang Terjadi Ya Dari Mulai Masa Kampanye Sampai Dengan Pencoblosan Di TPS Artinya Juga Akan Melakukan Semacam Penghitungan Cepat Data-data Dari TPS Dikumpulkan Enggak Enggak Itu Di luar Kemampuan Kami 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 Lingkupnya Hanya Menampung Pengaduan Masyarakat Berkenaan Dengan Kecurangan Pemilu Di masa Kampanye Dan Pada Waktu Pencoblosan Dan Hasil Dari Pengaduan Masyarakat Akan Ditaruh Kemana Disampaikan Ke Bawaslu Atau Kalau Mau Jadi Pengaduan Ke MK Kita Membantu Melengkapi Aduan Itu Supaya Layak Disidangkan Di MK Apa Apa Kekhawatiran Kang Eri Terhadap Proses Pelaksanaan Pemilu Yang Tinggal Dua Setengah Bulan Lagi Kecurangan Kecurangan Seperti Apa Yang Dikawatirkan Atau Sudah Dipetakan Oleh Koalisi Jaga Pemilu Ini Ya Intervensi Yang Seharusnya Tidak Boleh Terjadi Sebagaimana Yang Sudah Terjadi Sekarang Ada Kepala Desa Ada Balihau Dicabut Dan Ada Balihau Yang Itu Yang Kita Curigai Padahal Kan Presiden Sudah Mencatatkan Netral Kepolisian Juga Mengatakan Netral Apakah Ada Yang Berbeda Antara Pernyataan Elit-elit Di Jakarta Dengan Realitas Di Lapangan Itu Yang Dalam Tidak Adanya Satu Kata Dan Perbuatan Nampaknya Seperti Itu Tapi Kami Tetap Bersangka Baik Pada Aparatur Sebil Negara TNI Dan Polri Yang Mereka Punya Hati Nurani Walaupun Dipaksa Seperti Apapun Paling Tidak Kami Bersangka Baik Sebagian Besar Mungkin Akan Tetap Sesuai Perintah Atasannya Untuk Tetap Netral Tetap Netral Jadi Kelakuan Di bawah Itu Semata-mata Penyimpangan Insubordinasi Atau Apa Ya Hati Nurani Gak Seperti Yang muncul Kan Kepala Desa Kepala Desa Di Karanganyar Kemudian Dipanggil Gitu Cuman Gini Susahnya Itu Kalau Sudah Instruksi Mau Polisi Mau Tentara Anak Bu Akan Melaksanakan Sama Dengan Pengalaman Saya Berkendaraan Di Jakarta Tiba Tiba-Tiba Ada Strobo Saya Selalu Buka Jendela Terus Saya Plototin Terus Si Patualnya Itu Macem-macem Reaksinya Ada Yang Begini Mohon Maklum Kira-kira Kan Ada Yang Bilang Begini Ada Juga Yang Melotot Lagi Gue Tutup Kaca Jadi Artinya Dia Tolong Pak Mengerti Saya Ini Perintah Atasan Kira-kira Kan Gitu Mungkin Dia Juga Gak Sampai Hati Kan Dia Mesti Dorong Dorong Orang Untuk Nyuruh Orang Minggir Di Tengah Kemacetan Tapi Mohonlah Maklum Kami Ini Di Perintah Ini Hal Yang Sama Akan Terjadi Juga Itu Yang Paling Kita Khawatirkan Walaupun Terpaksa Mereka Harus Melakukan Karena Ini Perintah Atasan Itu Yang Mengerikan Dan Itu Yang Kemudian Terjadi Dengan Berbagai Pemasangan Spandu Lalu Kemudian Pemanggilan Oleh Instasi A Instasi B Tapi Memang Beda Antara Yang Dikatakan Dengan Apa Yang Dikerjakan Betul Dan Yang Lebih Bahaya Lagi Misalnya Melakukan Program Yang Kita Tidak Mungkin Kecam Tapi Dilakukan Timenya Bersamaan Dengan Kampanye Itu Luar biasa Kita Mau Ngecam Salah Tapi Tidak Ngecam Juga Timenya Salah Kenapa Harus Sekarang Kenapa Tidak Kemarin Kenapa Tidak Mengundum Maret Ya Gak Bisa Juga Ini BLT Ya Itu Benutnya BLT Dengan Pesan Pesan Khususus Itu Tricky Kita Mau Protes Salah Tidak Protes Timenya Menurut saya Sangat Tidak Patut Dari Sisi Pemberitaan Walaupun Rakyat Sangat Membutuhkan Dan Pasti Bergembira Kalau Posisi Kan Presiden Jokowi Di Panggung Depan Selalu Mengatakan Netral Jangan Kekiri Kekanan Jangan Miring Kiri Miring Kanan Tapi Pada Sisi Lain Do Fakto Dan Menjadi Fakta Politik Putranya Menjadi Calon Wakil Presiden Pak Prabowo Apakah Bisa Pada Posisi Yang Seperti Apa Pak Jokowi Itu Betul Bisa Menjaga Netralitasnya Sebagai Kepala Pemerintahan Sebagai Presiden Dan Sebagai Kepala Negara Agar Pemilu Ini Bisa Berjalan Jujur Adil Bagi Semua Kontestan Fakta MPD Sudah Menunjukkan Pak Jokowi Tidak Mampu Melakukan Itu Tidak Mampu Buktinya Dia Membiarkan Proses DMK Seperti Itu Walaupun Memang Kita Maklum Beliau Tidak Bisa Intervensi Tapi Sekurang Kalau Saya Mas Gibran Apapun Putusan MK Balik Aja Ke Solo Balik Jadi Wali Kota Selesaikan Masa 5 Tahun Dan Tetap Loyal Pada Parti Pendukung Saya Senang Mas Gibran Orang Lumayan Bagus Potensial Tapi Jangan Dipaksakan Seperti Apalagi Dipaksakan Untuk Melanggar Integritas Dengan Loncat Dari Satu Partai Ke Partai Lain Tanpa Apa Namanya Ada Bahasa Jawa Apa Namanya Peribahasa Itu Datang Betul Muka Pergi Lihat Penggung Kan Gitu Adalah Tata Caranya Nah Ini kan Anak Seperti Diajarkan Seperti Itu Sayang Sekali Menurut saya Sayang Sekali Potensinya Ada Pengalaman Sudah Ada Sebetulnya Bisa Dipoles Dengan Dimatangkan Dululah Jangan Terlalu Dipaksakan Seperti Sekarang Itu Yang Dengar Yang Kang Eri Juga Menyampaikan Pesan Itu Kepada Presiden Jokowi Ya Pada Waktu Tanggal 15 Oktober Malam 15 Oktober Malam Waktu Kami Dipanggil Dan Diminta Pendapat Saya Menyampaikan Itu Itu Bersama Dengan Abdi Abdi Seleng Pak Jokowi Bersama Dengan Pak Pratikno Berempat Fokus Pembicaraan Awalnya Luas lah Beliau Menjelaskan Kita Akan Menjadi Negara Maju Dalam Waktu 15 20 Tahun Apa Namanya Fondasinya Sudah Sebagian Kita Lakukan Kemarin Dan Untuk Mencapai Itu Perlu Stabilitas Politik Ini Kata Kuncinya Mas Budma Stabilitas Politik Untuk Itulah Maka Kiberan Diputuskan Dibolehkan Asal Sesuai Aturan Beliau Mengatakan Begitu Kemudian Setelah Panjang Lebar Ngobrol Kiri Kanan Beliau Minta Masukan Ya Masukan Saya Itu Satu Bapak Jangan Terlalu Intervensi Terhadap Pencaparesan Pencaparesan Kedua Apapun Putusan MK Silahkan Mas Gibran Kembali Ke Solo Untuk Melaksanakan Tugasnya Sebagai Wali Kota Sampai Masa Jabatan Berakhir Dan Tetap Loyal Pada Partai Pendukung Beliau Seperti Serius Sampai Mencatat Dan Saya Senang Sekali Tapi Ternyata Saya GR Kebangetan Jadi Yang salah Kang Eri Saya Saya Pingin Saya Yang salah Terlalu GR Terlalu GR Padahal Beliau Pasti Minta Nasihat Bukan Sama Saya Emang Siapa Lu Mungkin Nasihat Dari Pihak Lain Yang Lebih Diterima Dan Setelah Itu Enggak Pernah Pertemuan Lagi Dengan Pak Tapi Tapi Sebelum Pertemuan Juga Pernah Bertemu Kang Eri Soal Waktu KPK Dulu Ya 5 tahun Yang Lalu Waktu 2019 Undang-Undang KPK Di Aman Demen Kami Dipanggil Rame-rame Sekali Kemudian Kami Dipanggil Berempat Sekali Pak Taufik Pak Tupak Tuan Pak Gabean Amin Sundari Dan Saya Terus Yang itu Apa yang Dibicarakan Ya Mengenai Revisi Undang-Undang KPK Dan Sudah Didukung Oleh Koalisi Dan Itu Sudah Sudah Final Sudah Final Silahkan Digugat Di MK Dan Kami Lakukan Gugatan Di MK Walaupun Kalah Kita Terima Dan Kang Eri Kecewa Dengan Pertemuan Yang Ternyata Mungkin Yang GR Kecewaan Saya Yang pertama Itu 2019 Undang-Undang KPK Di Aman Yang kedua Ketika mendengar Kenyataan Bahwa anak Dan bantu Jadi Wali kota Walaupun Sampai Disitu Saya Masih Bisa Oke lah Gitu ya Agak Permisif Juga Tapi Yang ini Agak Sulit Untuk Kita Berdiam Untuk Yang Mas Gibran Jadi Jawab Presiden Itu Mengganggu Akal Sehat Banget Tapi Kan Sudah Jadi Fakta Politik Dan Mahkamah Konstitusi Pun Mengatakan Ya sudah Jalan Harus diterima Sebagai fakta Politik Yang Seperti Mas Gibran Katakan Yang milih Rakyat Begini Mas Kita tahu Kekuatan kita Terbatas Kita mungkin Akan kalah Tapi Paling tidak Kita sudah Melakukan sesuatu Dan paling Sedikit Kita mendidik Pasarangkat Untuk berani Bersuara Yang berani Bersuara Itu Bukan berarti Kita mau Memberontak Kita berani Bersuara Itu Untuk Kebaikan Menurut Kita Bahwa Beliau Punya Pegangan Lain Atau Pandangan Lain Ya Itu Urusan Beliau Tapi Kita sudah Bersuara Menurut Keyakinan Kita Dan Suara Ini Akan Terus Disuarakan Di Berbagai Tempat Betul Suarakan Termasuk Menjaga Pemilu Yang Jujur Dan Adil Dan Sebagainya Itu Tapi Gini Ini Juga Satu Isu Yang Menarik Ketika Kemudian Presiden Jokowi Kemudian Menerbitkan Peraturan Pemerintah Yang Ya Boleh Aja Kemudian Menteri Menteri Yang Menjadi Capres Yang Menjadi Calek Ya Tidak Usah Mundur Ya Cuti Sajalah Meskipun Putusan Itu Juga Didasari Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Lagi Yang Membolehkan Itu Sehingga Secara Formal Dilarang Kalau Menkopul Hukum Merangkap Cawapres Menhan Merangkap Sebagai Capres Setara Hukum Kan Tidak Ada Yang Dilanggar Tapi Apakah Ini Sebuah Sistem Yang Baik Gini Mas Pudibadit Di Atas Kepatuhan Pada Hukum Itu Ada Kepatuhan Atas Kepatutan Atau Kepantasan Atau Etika Itu Lebih Mulia Dari Patu Pada Hukum Walaupun Hukum Mengatakan Seperti Itu Saya Tidak Melakukannya Karena Menurut Saya Tidak Patut Jadi Mundur Itu Menurut Saya Tindakan Yang Cantik Pak Prabowo Mundur Dari Menhan Pak Mahfud Juga Mundur Dari Menkopol Hukum Dan Gibran Dan Apalagi Wali Tugasnya Lebih Lebih Rutin Dibanding Menteri Menteri Masih ada Deputi Masih ada Dircer Dan Itulah Ukuran Dari Orang Orang Ukuran Integritas Atau Ukuran Kepantasan Politik Ya Memang Tidak Banyak Orang Yang Paham Ini Dan Selalu Mengatakan Aturan Memolehkan Tapi Saya Selalu Ingat Cerita Mengenai Andriyartono Sutarto Pak Sebut Iman Ingat ya Panglima TNI Bintang 4 Dia itu Satu-satunya Panglima Yang tidak Mau Dikawal Tidak Mau Pakai Patwa Alasannya Apa Alasannya Punya Hak Apa Kita Merobek Ruang Publik Untuk Kepentingan Kita Sendiri Kalau Ada Orang Lain Yang Bawa Orang Sakit Mereka Harus Buru-buru Terhalang Oleh Kita Rumah Sakit Meninggal Siapa Yang Tengah Jauh Gak Usah Dikawal Ya Nanti Bapak Terlambat Kalau Ke Istana Dari Cilangkap Bukan Itu Solusinya Saya Berangkat Lebih Dini Yang Sejam Sebelumnya Atau Sejam Setengah Sebelumnya Jadi Akhirnya Pak Safri Waktu Itu Kampus Penuh Membuat Mengusulkan Tetap Dikawal Itu Panglima Kita Tapi Mesti Di belakang Terhalang Oleh Mobil Lain Jadi Mas Bukan Berarti Tidak Ada Orang Yang Menghormati Kepatutan Ada Ya Gak Usah Pak Hugeng Pak Panglima Jarosudirman Itu Udah Kejauhan Walaupun Mereka Orang Orang Yang Kita Hormati Tapi Yang Baru Baru Aja Sebetulnya Ada Contoh Contoh Seperti Itu Jadi Kenapa Kita Tidak Meniru Itu Kan Sekarang Jarang Kita Lihat Sekarang Pangkatnya Apa Aja Gak Tau Pakai Strobo Cuit Cuit Kayak Maksa Dia Harus Duluan Dia Melaksanakan Tugus Apa Kita Gak Tau Yang Paling Utama Itu Dijalankan Sebetulnya Pemadam Kebakaran Ambulas Bawa Orang Sakit Kepala Negara Wakil Kepala Negara Kan Itu Sebetulnya Yang Lain Tidak Punya Hak Untuk Membuka Ruang Publik Semua Orang Semua Ya tapi kan Memang ada Tapi kan Gak banyak ya Betul Tapi ya Maksud saya Kenapa orang Tidak melihat itu Sebagai teladan Ya Jokowi sendiri Dengan segala kritik kita Sebetulnya Sudah memberikan contoh Beliau kan Mengurangi Iring-iringan Presiden itu Dari berapa belas Menjadi cuman tujuh Yang sangat vital aja Dan saya juga Pernah menyaksikan Ternyata Tidak pakai Sirine Tapi kita tahu kan Dari Kalau itu presiden Kita juga Minggir Tapi kalau itu Bukan presiden Kita ngapain Minggir Gak ada urusannya Jadi sebetulnya Pak Jokowi Sudah memberikan teladan Tapi juga Tidak dipatuhi Oleh anak buah Saya gak paham itu Padahal keteladanan itu Kan maksudnya Yang utama Harus dicontohkan Itu oleh pimpinan Dan dengan Harapan Atau keharusan Diikuti oleh Anak buah Nah ini yang terjadi Kok Enggak Saya juga gak mengerti Jadi terlalu banyak Pertanyaan terhadap Negeri ini Iya Banyak 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 kerja rumah Banyak PR Banyak PR Tapi ya Intinya pendidikan 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 sangat Sangat instrumental Sangat Signifikan Pengaruhnya Oke Jadi kalau Kang Eri Lebih memilih Posisi-posisi moral Yang diambil oleh Pak Prabowo Pak Mahfud Mas Gibran Mundur saja Agar dia lebih Bisa berkontes Secara lebih fair Kesatu Memberikan contoh Kedua Mereka akan lebih leluasa Gak ada beban Pekerjaan rutin Yang harus dilakukan Di tanah tangan Dan sebagainya Toh cuma berapa bulan Lagi juga Biarlah Pak Jokowi Memilih Menteri Pengganti Sementara Atau Menteri Pengganti Definitifnya Sesegera mungkin Meskipun Sebetulnya By policy Kan dia bisa Bisa melakukan Apa saja Dengan Untuk mendapatkan Benefit elektoral Termasuk BLT Termasuk apapun juga Ya itu yang Justru kita cegah Kalau misalnya Mengundurkan diri Maka kecurigaan kita Agak hilang Atau akan hilang Sama sekali Kalau dia mundur Menurut saya Kan dampaknya Positif juga Buat elektabilitas mereka Kalau mau mundur Kalau mau mundur Sehingga lepas Pengaruhnya kepada Lembaga yang mereka pimpin Atau sekarang ini Kita masuk pada Zaman yang Kalau dalam bahasa Jawa Zaman edan Zaman gila Kalau gak ikut gila Yang gak akan Mendapatkan bagian Betul Jadi saya gak mundur Kalau juga gak mundur Tapi yang selamat Kan orang yang Elinglan Elalas waspodo Elinglan waspodo ya Jadi udah situasi Anomi Kang Erie termasuk yang Edan atau yang Eling dan waspodo sekarang Sedang mencoba Jadi Eling dan waspodo Terus Maras Maras Kang saya mau nanya Soal KPK Kang Erie kan 2003-2007 Mendesain KPK Yang baru Minum dulu Minum dulu Silahkan minum dulu Masalah berat Bahkan KPK Belum ada Kursi Belum ada Mebel Belum ada apa-apa Dan Kang Erie Pada waktu itu Membawa Membawa Peralatan kantor Dari tempat Kang Erie Bekerja gitu Bisa diceritakan gak Dulu ketika Kang Erie Membangun KPK Dari awal itu Ya kami kan Diresmikan Akhir Desember 2003 ya 29 Dan administrasi Anggaran pemerintah Kan begitu ketat Belum punya anggaran Apa-apa sama sekali Kami dibantu oleh Seknek Mensesnek Waktu itu Dan Sekurang-kurangnya Sudah dapat tempat lah Di belakang Binagraha itu ya Jalan Veteran Tapi kan belum ada Apa-apanya Baru mebel Lengkap Belum ada komputer Belum ada itu Belum ada ini Nah ya saya bawa dari rumah Untuk sementara Sambil menunggu Anggarannya cair Yang kemudian cair Pada pertengahan Tahun 2004 Ya intinya itu aja Masing-masing juga Membawa laptopnya sendiri Membawa barangnya sendiri Bahkan saya Kebetulan Sekretaris saya Waktu ditimah Waktu itu kontraknya Habis ditimah Saya ambil juga Saya bawa juga Ke KPK Jadi Sebuah perjuangan Yang luar biasa Tapi sekarang Almamater Kang Erie Lagi Terpuruk Habis-habisan gitu Setelah kemudian Ketua KPKnya Kemudian juga Menjadi Tersangka Pemerasan Menerima gratifikasi Apa yang terjadi Pada KPK ini Sebetulnya Intinya Saya pikir Kepemimpinan ya Leadership Kedua Inilah pentingnya Kita Berhati-hati Memilih Saya tidak menyalahkan Panitia seleksi ya Mungkin panitia seleksi Punya keterbatasan Punya itu Punya ini Atau jangan-jangan Punya agenda Saya Tidak tahu Tapi Kuncinya adalah Pada waktu seleksi Kita harus memilih Orang yang memang Tidak punya agenda Tidak punya Keinginan lain Dan betul-betul Komitmennya untuk Memerantas korupsi Dan sudah menganggap Dirinya cukup lah Gitu ya Tidak perlu apa-apa lagi Apa yang Kang Erie sarankan Untuk memperbaiki KPK Almamater Yang lahir dari Rahim Reformasi Dan sekarang Betul-betul Terpuruk Memang ada Pimpinan KPK Yang jadi tersangka ya Di era Apa Candrahamsah Bibit kan juga Menjadi tersangka Pak Antasari juga Pernah menjadi tersangka Tapi yang sekarang ini Menjadi Apa ya Hampir Tidak ada Public support Terhadap KPK Meskipun ketua KPKnya Pak Pili Kemudian menjadi tersangka Waduh Seleksi Pak Kuncinya diseleksi Ini masalahnya Harusnya kan seleksi Akhir tahun ini Tapi karena diperpanjang Oleh MK Yang itu ajaib juga kan OEMK bisa Memperpanjang masa jabatan Sebuah lembaga Tapi katakanlah Itu kita harus terima Berarti tahun depan Nah dari sekarang Harus sudah ada Talent scouting Mencari orang-orang Dan melakukan seleksi Yang baik Mungkin itu bisa Menjadi karya Pak Jokowi Yang positif lah Di akhir masa jabatannya Kan beliau sampai Oktober kan Penita seleksinya Kita bentuk dari sekarang Untuk mulai Mencari bibit-bibit Yang layak Untuk diseleksi Itu penting Pak Karena Kalau tanpa kepemimpinan Yang kuat Tangguh Dan bermartabat Saya ragu KPK akan Bisa dibersihkan Tapi kan nanti Seleksinya harus lewat DPR lagi Betul Apakah bukan kemudian Terjadi Negosiasi politik lagi Atau barter politik lagi Dan menjadikan Pimpinan-pimpinan KPK Sebagai proksi Dari kekuatan-kekuatan Politik di parlemen Kuncinya Panitia seleksinya Harus Harus bagus ya Harus bebas kepentingan Sehingga Mampu memilih Sepuluh orang Yang Manapun Yang dipilih Itu pasti bagus Tinggal soal Teamwork aja Jadi kan Dia dihajukan Sepuluh Dipilih lima Kalau sepuluh Ini semuanya baik Dengan komposisi Seperti apapun Maka DPR Memilih yang manapun Akan baik Nah kalau yang sekarang Terjadi Ada juga kemudian Komisioner KPK Yang kemudian Kena dewas Kemudian mengundurkan diri Yang sekarang Kemudian Diperiksa polisi Ini apa Kegagalan dari Panitia seleksi Atau Juga kegagalan dari Pemerintah Atau kegagalan dari DPR Dua-duanya pak Tiga-tiganya Tapi ya Nggak usah Mas nyalakan Yang penting itu Sudah terjadi Kedepannya ini Kita berharap pak Jokowi sadar betul Dan pentingnya hal ini Untuk kedepan Meskipun MK memang Memperpanjang Masa jabatan Pimpinan KPK Yang seharusnya habis Di Desember 2023 Ke Desember 2024 Apakah memang Harus diperpanjang ya Kalau memang Situasinya seperti Sekarang ini Enggak Saya tidak melihat Kepentingan Diperpanjang Kalaupun harus Diseragamkan Lima tahun Ya nanti aja Undang-undangnya Yang diperbaiki Bukan MK Yang memutuskan Jadi mirip dengan Putusan MK Kemarin ini Yang bukan Yang bukan Domainnya Malah Diputuskan Jadi kan Fenomenanya kan Memang agak Gimana Ada pimpinan KPK Diperiksa polisi Gitu kan Ada kemudian Anggota PPK Diperiksa KPK Ada menteri Diperiksa Kejaksaan Agung Ada jaksa Yang ditangkap oleh KPK Juga di daerah-daerah itu Ada pimpinan partai Ada pimpinan partai Yang juga kena Gitu kan Ada 6 menterinya Jokowi Yang kemudian Masuk BUI Ini apakah juga Bagian dari Politik saling sandra Sebetulnya Sebagian ya Sebagian lain Mungkin tidak ya Sebagian ya Sebagian lain Memang ada pelanggaran Hukum yang dilakukan Dan Tidak Mungkin Penegak hukum Mengabaikannya Jadi Ada yang saling sandra Ada memang Kebangetan Betul Kebangetan Kebangetan Korupsinya Korupsinya Sehingga terlalu jelas Dan terlalu jelas Untuk tidak ditangkap Tapi kalau Lihat Kang Erie Yang pernah jadi Pimpinan KPK Sebetulnya serius gak sih Bangsa ini Memberangi korupsi itu Secara keseluruhan Masyarakat Indonesia Serius Tapi kan Kesungguhan ini Tidak bisa Hanya Kita andalkan Dari masyarakat Pimpinan tertinggi Dan para pimpinan Di bawahnya itu Sangat berpengaruh Di samping juga Legislatif dan Unikatif Jadi bukan hanya Eksekutif saja Tapi tetap Teladan utama Dan panglimanya itu Presiden Dan presiden Sebenarnya kan Prestasi yang dicapai Sembilan tahun ini Sebenarnya Relatively oke kan Oh iya Makanya saya selalu Mengatakan Kan ada peribahasa Rusak Susu Sebelanga Karena Setitik noda Atau beberapa titik noda Ada yang berubah Oke Kang saya mau tanya nih Berpengalaman Di berbagai Apa ya Wilayah penugasan gitu Sampai pimpinan KPK Dan kemudian sekarang Menjadi Mendampingi Civil society Kalau saya tanya ya Apa sih sebetulnya Masalah Mendasar Yang dihadapi oleh Bangsa ini Sampai sekarang Apa sebenarnya Masalah mendasarnya Kalau Kang Erillian Nomor satu Pendidikan 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 belum merata Belum merata Kemudian Apa yang ditanamkan Juga belum sesuai dengan Keinginan kita Saya Berkaca pada pengalaman Kan dalam Indeks persepsi korusi Antara 0 sampai 100 Yang anda Petangka 90 Terus menerus Itu kan negara-negara Skandinavia Nah saya ngomong sama orang Sweden Apa sih Kuncinya Salah satunya Pak Erillian katanya Disana itu Sejak Taman kanak-kanak SD Didrill Dilatih Dan diingatkan terus Pemisahan antara Private area Sama public area Oh cuman itu aja Iya Tapi itu kan dampaknya Besar You boleh Membuat Berbuat apa saja Di rumah anda Begitu anda keluar rumah Anda memasuki ruang publik Anda tidak boleh melakukan Apa-apa yang tidak boleh dilakukan Yang memang dilarang Karena menyangganggu Kenyamanan Orang lain Itu di Nah itu pendidikan kita Belum sampai ke sana Itu pendidikan karakter ya Karakter Ya Karakter Budi pekerti Jangan mencuri Jangan Apa Mengambil hak orang lain Hal-hal yang semacam itu Mesti dari SD Di Apa Ditegaskan terus ya Di drill Dilatih terus Jangan lupa Apa Jangan Jangan lelah Untuk mengulang-ulang itu Terus Sampai berguruan tinggi Kemudian yang kedua Kesadaran Hukum Itu kita Apa Kita Lihat dari pengalaman kita Di jalan Itu kita tuh Tidak punya disiplin Jadi kepetahuan hukum Yang pertama adalah Pelajaran mengenai disiplin Disiplin berjalan kaki Ada jalan kaki di mal Ada yang di kanan Ada yang di kiri Ada yang di tengah Ada yang sambil begini kan Sudah ketabrak Itu Itu dasar sekali menurut saya Apalagi di jalan raya Motor Mobil Dan sebagainya Kemudian yang ketiga adalah Ke Apa Ruang untuk berinovasi Ya Masih terbatas Masih terbatas Bahkan Kadang-kadang malah ditekan Maksudnya kan dibuka semuanya Ayo Berinovasi Bahkan Bukan hanya dikasih ruang Tapi dikasih insentif Ayo bergerak Dan yang keempat Mas Budiman Yang saya sangat Khawatirkan itu adalah Di tengah tantangan Disrupsi Teknologi informasi Dan teknologi lain Semakin Cepat Semakin canggih dan cepat Kita masih Dibebani dengan Masalah-masalah Yang sebetulnya Bisa kita Kontrol Ya Tapi kita disibukan Dengan itu Sehingga Daya saing bangsa ini Akan terganggu Apa ini Daya saing Misalnya disibukan itu Apa Disibukan Dengan urusan politik Dengan urusan etika Dengan urusan Martabat Marwah Yang sebetulnya kan Tidak terlalu sulit Kalau kita memang Punya maksud baik Oke Itu yang Yang saya khawatirkan Oke Kalau dari sisi Negara ideal Ya Negara yang Menurut Kang Eri Adalah negara yang Seharusnya Indonesia itu Mencapai Negaranya adalah Seperti itu Itu negara mana Ya kalau Dari sisi besar Ya kalau Mungkin Antara India Cina Dan Gini Gabungan Antara Cina India Dan Skandinavia Gabungan Antara India Cina Dan Skandinavian Country Kenapa digabungan Antara India Cina Dan Skandinavian Country Dari sisi Perkembangan Ekonomi Cina Kan luar biasa Oke Walaupun Kemudian Orang jadi Belajar Ya kalau Mau maju Kayak Cina Mesti Autoriter Gitu ya Tapi kan Enggak Kita berkaca Sama Skandinavia Memang jumlah Penduduknya Kecil Sumber dayanya Tidak sebanyak Yang dimiliki oleh Cina India Dan Indonesia Tapi mereka kan Sosialistik Sosialistik kan Bukan komunis Sosialistik Artinya Tidak kapitalis Betul Dan Rakyatnya Sejahtera Juga Perilaku penduduknya Tidak koruptif Makanya persepsinya Bagus Bagus sekali Jadi Hemat saya Gabungan antara dua itu Kita belajar Gabungan dua atau India Cina Dan Skandinavian Ya Itu gabungan Gabungan dua kelompok inilah Oh dua kelompok itu Oke Oke Itu yang Tapi kan Skandinavian Nanti dengan welfare state Kan juga kemudian Sistem taxnya berat Memang Apa boleh buat Tapi kan kita Mengupayakan Supaya penghasilan Masyarakat juga Meningkat terus Oke Dan se-yogjanya Indonesia bergerak Menuju Semacam negara Kesejahteraan Ya Iya lah Itu kan Amanat konstitusi Juga seperti itu Iya kan Kalau Indonesian dream Mimpi Kang Eri Soal Indonesia masa depan Katakanlah pada 17 Agustus 2045 Ketika Indonesia Republik ini 100 tahun Seperti apa Yang dibayangkan Atau dream Indonesia Versi Kang Eri Riana Harca Pamekas Pertama Sumber daya alam Sudah terkelola Dengan lebih baik Kemudian Yang kedua Fasilitas-fasilitas Kebutuhan masyarakat Sudah Semakin mudah Terjangkau Sudah murah Dimulai dengan Pusat kesehatan masyarakat Puskesmas Barang-barang Kebutuhan pokok Dan sebagainya Yang ketiga Pendidikan Pendidikan Mudah-mudahan bisa Gratis Dari SD Sampai dengan Perguruan tinggi Kemudian Kita pasti sudah Masuk Golongan Negara yang Berpenghasilan baik lah ya Apa lima besar Apa tujuh besar Apapun menurut saya Enggak terlalu penting Yang penting adalah Kesejahteraan masyarakat Kita sudah mulai dengan itu Karena ada kartu pintar Kartu sehat Tinggal bagaimana Supaya kartu pintar Kartu sehat ini Mudah dilakukan oleh Saudara-saudara kita Di tempat-tempat terpencil Yang berikutnya adalah Kita menjadi Surga pariwisata Bagi Hampir seluruh dunia lah ya Dengan kekayaan Dan keindahan alam Yang kita miliki Yang berikutnya Orang berlomba-lomba Untuk datang ke Indonesia Untuk belajar Untuk belajar 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 apa saja Belajar keindahan alam Belajar Apa namanya Ilmu kelautan Dan belajar tolerasi Baik beragama Maupun berbangsa Optimis Impian-impian itu Bisa tercapai di 17 Agustus 2045 Optimis Kalau presidennya Lebih baik dari Presiden-presiden sebelum ini Yang sekarang baik juga Yang sekarang baik juga Harus lebih baik Harus lebih baik Perpindahan ibu kota negara Akan membuat Negara ini akan Mempercepat Percapainya impian-impian Dari Kang Eri Begini Saya Termasuk orang yang Menyetujui Gagasan Indah Ibu kota itu Ibu kota baru ini Dan saya Termasuk yang membicarakan itu juga Wanglam itu dengan Pak Jokowi Oke Dan Pak Jokowi Ternyata setuju Pak jangan buru-buru Iya memang 15 tahun 20 tahun Mungkin 25 tahun Kan maksud saya Tahun depan itu Kita upacara 17 Agustus saja Di sana Begitu Oh iya kalau begitu sih Saya Seperti dapat Pak Saya setuju Tapi bukan hanya Ibu kota Tapi Pengembangan ekonomi Wilayah Jadi bukan Sekedar ibu kota Tapi wilayah Kalimantan Timur Dan sekelilingnya itu Menjadi Kawasan ekonomi Yang berkembang Baru itu Ibu kotanya Bermakna banget Meskipun sekarang Ada kritik juga Terhadap Rencana pemindahan Ibu kota Dari Mas Anis Dari PKS Yang mengatakan itu Justru akan menimbulkan Ketidakadilan baru Ya Itu soal sudut panas Sudut panas Sudut panang Kampanya Harus bisa dipahami ya Iyalah Silahkan aja Berpendapat lain Tapi saya Sebagai pribadi Setuju Setuju Hal itu kan Bukan Bukan monopoli Pak Jokowi juga Bungkara juga dulu kan Sudah Bahkan menyebut Palangkaraya Iya Ya bahwa disini Ada kepentingan Tertentu Seperti tanah sekitarnya Milik Pak Hasim Dan sebagainya Ya oke lah Karena udah jadi Mau diapain lagi gitu ya Pokoknya Yang sudah jadi itu Jangan mangkrak lah Udah jangan mengulangi Hal-hal yang Sudah terjadi Masalah lalu Uang rakyat juga ya Betul Akhirnya kan kita juga yang Rugi Last question Ini akan ada debat Calon presiden Yang diayakan oleh KPU Akhirnya Menginginkan debat itu Akan jadi seperti apa sih Apakah seperti yang dulu-dulu Pidato Tanya jawab Yang formal-formal Menjadi sangat normatif gitu Atau gimana debatnya Kalau debatnya cuman Ngadu pendapat Tapi terus jadi marah-marah Menurut saya Mendingan gak ada aja Ya Harus adu gagasan Harus adu gagasan Tentu saling menghormati Jangan Apa namanya Jangan menganggap Enteng lawan terus Dengan senyum kecut gitu ya Aduh Jadi gak lucu lah Riang gembira Itu saya setuju Dengan Ceria Tapi rasional Rasional Jangan baper gitu ya Ya udah gak adu gagasan Tapi jangan Pokoknya Jangan pokoknya You salah Saya bener Ya gak bisa Masing-masing kan punya program Yang menurut Keyakinan masing-masing Lebih baik dari program yang lain Kita adu argumentasinya disitu Itu yang diharapkan Bisa diwujudkan oleh KPU Betul Meskipun Banyak constraint ya Anggaran yang sangat terbatas Betul Situasi yang berubah Sehingga kadang-kadang banyak maunya Tapi juga banyak yang gak bisa dikerjakan gitu Betul Betul Kan sayang jadinya Iya sayang Apa namanya Dengan terbatas Gak banyak yang bisa dikerjakan Tapi kita mengerjakan sesuatu yang Hasilnya gak jelas juga Kalau debat itu tidak diarahkan pada Hal-hal yang baik Mungkin ya dibatasi lah Rasional Tidak baper Hal-hal yang Hanya mengenai program aja yang diperdebatkan Oke Kang Eri Riana Harjapa Mekas Setelah ngobrol di Back to BDM Semoga ada manfaatnya Anda bisa memberikan reaksi Bisa memberikan komen Bisa setuju Bisa tidak setuju Atau Ingin mengusulkan Tamu-tamu lain Yang akan saya undang Dalam Back to BDM Edisi berikutnya Thank you Kang Eri Iya Sama-sama Revisi undang-undang itu memang didesain oleh Elit-elit politik negeri Kalau saya bilang sih iya dong Pada Jokowi akan dihormati banyak orang Kalau dia berani memilai langkah evaluasi peradilan Reformasi perintahkan kepada Penko Polhukas Pada Jokowi